Berita Persija Laga klasik Persib Bandung vs Persija Jakarta pada Liga 1 2022 sudah tinggal menghitung hari. Musuh Bebu Yutan itu akan bertemu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, pada minggu. Beruntung bagi pelatih Persija Jakarta Thomas Doll atas jadwal yang memberikan libur panjang usai laga ke-10 itu. Ada cukup panjang waktu setelah menghadapi Madura United sebelum bertemu sang rival, Persib Bandung. Pasalnya, dua pemain asing andalan macan kemayoran harus memperkuat timnasnya masing-masing pada akhir September tahun 2022. Belum lagi ditambah enam pemain yang diboyong Sinta Eyong untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Namun Persib Bandung jangan berharap macan kemayoran pincang. Para pemain asing dan juga Persija muda sudah kembali ke tim seluruhnya sebelum bertandang ke Bandung. Yakni Cahya Supriyadi, Alfrianto Niko Saputro, Franky De Aner Misa, Binanjar Wahyu, Muhammad Ferrari, dan Doni Tripa Mungkas akan menyelesaikan tugasnya di timnas Indonesia U20 hanya sampai tanggal 18 September tahun 2022 usai melawan Vietnam. Sementara, Ondrej Kudela, back Persija Jakarta akan bermain di timnas Ceko melawan Portugal dan Swiss. Dua laga plus pengusatan latihan itu akan berlangsung pada 19-28 September tahun 2022. Begitu juga dengan Abdullah Yusuf Helal yang akan pulang ke Indonesia sebelum laga kontra Persib Bandung. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muhtar, mengaku optimistis timnya bisa mengalahkan Persija Jakarta setelah tim Maung Bandung menang besar 5-2 atas Barito Putera di Liga 1. Umuh mengatakan, sebelumnya dia memprediksi skuad Maung Bandung bisa mempertahankan keunggulan 4-0 yang diraih di babak pertama, tetapi di babak kedua Persib harus kebobolan 2 gol dan bisa mencetak 1 gol tambahan melalui Hen Hen Herdiana. Prediksi 4-0 sekarang malah nambah 1 gitu, tapi yang penting kita menang poin penuh, ucap Umuh menambahkan. Pasalnya, kemenangan atas Barito Putera bakal menambah motivasi dan kepercayaan diri pemain, untuk melakoni laga selanjutnya. Meski demikian, Umuh mengingatkan Ahmad Jufrianto dan kawan-kawan pada laga nanti untuk bekerja keras dan menampilkan permainan terbaiknya serta mewaspadai Persija Jakarta. Ya iyalah modal ya, insya Allah saya tidak takabur, mudah-mudahan Persija kalah, kata pria yang akrab bisa Papa Haji ini. Terima kasih telah menonton!